Intro Lucunya PKS, Partai Dakwah, kok bolehkan kampanye negatif? Dilansir dari Sewot.com Ketika masyarakat Indonesia sudah bosan bahkan cenderung muak dengan perilaku para politisi terutama di barisan oposisi baik di pusat maupun daerah dengan segala macam gimmick, playing victim, narasi negatif, pernyataan negatif, ujaran kebencian, fitnah bahkan hoax yang kesemua itu menyebabkan kegaduhan di akar rumput baik melalui media sosial maupun pada kehidupan nyata Pendukung paslon saling serang hanya berdasar informasi yang didapat oleh para kader atau politisi partai yang bersangkutan Tiba-tiba saja kita dikagetkan dengan sebuah pernyataan dari salah satu ketua partai di Indonesia yaitu PKS, Partai Keadilan Sejahtera Melalui Sohibul Iman yang bersangkutan mengatakan boleh dan mempersilahkan kadernya untuk melakukan negative campaign atau kampanye negatif Dalam Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 Sohibul Iman mengatakan bahwa calon anggota legislatif atau caleg boleh melakukan kampanye negatif Silakan masuk ke negatif campaign Cukup 20% kata Sohibul Iman di Hotel Bumi Wijaya, Depok, Jawa Barat Ahad 14 Oktober 2018 Kampanye negatif Ujar Sohibul adalah kampanye yang menampilkan kelemahan lawan Tapi ada Fakta Itu boleh Nah Bagaimana mungkin seorang pemimpin partai bisa memiliki anjuran semacam ini Dalam sebuah alam demokrasi Terlebih berkaitan dengan persaingan menuju kursi parlemen Apalagi kaitannya dengan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres Memang tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang kampanye negatif Sesuai aturan yang dilarang adalah black campaign atau kampanye hitam PKS konon adalah partai dakwah Tapi mengapa justru memperbolehkan dan menganjurkan kampanye negatif? Sebodoh-bodohnya orang Partai dakwah pasti akan menjauhi perilaku yang berhubungan dengan dosa Lalu Siapa yang menanggung dosanya? Apakah Sohibul Iman? Tak urung Fahri Hamzah menyindir pernyataan yang dilontarkan oleh Sohibul tersebut Bahwa Sohibul yang mungkin akan menampung dosa Karena telah menganjurkan melakukan kampanye negatif Mungkin Pak Sohibul mau menanggung dosanya kali? Tanya lagi ke dia Dia mau menanggung dosanya? Kata Fahri Hamzah di gedung DPR RI Senin 15 Oktober 2018 Lebih lucu lagi Dengan pernyataan Sohibul Iman Bahwa boleh menggunakan 20% kampanye negatif Pertanyaannya Bagaimana mengukur kader PKS akan benar-benar menggunakan kampanye negatif? Hanya 20%? Bagaimana jika mereka menggunakan bukan hanya 20% Tapi 100% Bahkan mungkin 1000% Logikanya sederhana Ketika mereka tidak dianjurkan saja sudah melakukan kampanye negatif Apalagi diberi karpet merah oleh pimpinan partainya sendiri Duplikasi itu sangat berbahaya Ketika para kader itu sudah diberi angka Maka mereka bisa-bisa akan melakukannya 3 kali lipatnya Sehingga yang terjadi adalah saling mengungkap kejelekan antara satu dengan yang lain Bukan hanya kelemahan Tapi kejelekan Bahkan bukan tak mungkin fitnah Akhirnya Yang dihadirkan ke tengah masyarakat bukan lagi adu gagasan Program atau ide untuk kemaslahatan umat Tapi sebaliknya Hari-hari akan disibukan untuk menyerang pribadi orang Sungguh memprihatinkan Jika ada pilihan yang lebih smart, soft, dan positif Mengapa harus memilih yang negatif? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!